Ya Pemirsa kami masih memiliki informasi lainnya dimana hari ini merupakan jadwal pengundian nomor urut para paslon Cagup dan Cawagup daerah khusus Jakarta. Meski begitu para paslon terlihat tetap beraktivitas menyapa warga Jakarta serta menyerap aspirasi dan masukan dari para relawan mereka. Bakal calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta Rado Karno Sidul Silaturahmi dengan ketua RW sekelurahan Lebak Pulus. Silaturahmi dengan sembilan RW yang ada di Lebak Pulus ini dikelar tertutup di warung Bangdul, Jakarta Selatan. Bangdul mendengarkan aspirasi dan keluhan dari para ketua RW terutama permasalahan sampah, banjir, dan pendidikan. Ia juga menceritakan program makan gratis hingga CCTV dan Wi-Fi untuk setiap RW-nya. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil meminta dukungan kepada Forum Petawi Rempuk untuk memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Permintaan dukungan itu disampaikan RK saat bersilaturahmi dengan Ketua Forum Petawi Rempuk FBR di rumah Ketua Umum FBR di Menteng Ujung, Jakung, Jakarta Timur pada minggu sore. Sementara sore ini pasangan RK dan Suswono akan menghadiri dialog publik seni di Dewan Kesenian Jakarta. Sementara itu calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta Kun Wardana menghadiri dialog publik seni yang diselenggarakan Dewan Kesenian Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Dalam dialog tersebut Kun menyampaikan pandangannya mengenai peran seni budaya sebagai pilar pengembangan Jakarta kota global. Ia juga berterima kasih telah diundang sehingga dapat menyerap aspirasi dari para panelis dan seniman untuk melengkapi program-program Dharma Kun di masa kampanye. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.